Jangan lupa, tebu saham baru BABP. Ayo tunggu bersama Motion Banking. Nah, saya kasih lihat ya. Tuh, Bapak Ustadz. Hah? Wah! Mita aja bertimbun dada. Asik, asik. Udah. Yaudah. Ayu. Ya, makasih. Loh, kok langsung aja jalan? Gak usah, saya rumah disini aja ya. Jangan, gak apa-apa. Saya ditinggalin disini aja. Pak Ustadz langsung aja. Aduh, Pak RT. Saya tuh orangnya tuh paling gak bisa nih kalau kita berangkat bareng-bareng pulang sendiri-sendiri. Mesti bareng-bareng juga. Ya? Gak apa sih tungguin? Alah, bilang aja mau minta dibeliin kue juga. Muka banget kalau harus beliin Ustadz Musa kue. Males. Hmm. Loh, Pak Engki? Eh, ada Pak RT sama Pak Ustadz. Mau beli kue juga, T. Iya. Mau beli kue. Masa mau beli pasir ke toko kue? Ngomong-ngomong. Pak Engki jalan kaki nih disini. Iya, T. Jalan kaki. Kenapa, T? Wah, kebetulan. Minta hantar aja pulangnya sama Pak Ustadz. Hah? Ya Ustadz. Tuh, kesian. Eh, yaudah. Pak Engki pulang sama saya aja ya. Boleh. Pak RT, maaf ya saya anteri Pak Engki. Ya, gak apa-apa. Lebih penting. Beneran gak apa-apa nih. Akhir deh. Pak Engki. Alhamdulillah. Mari, T. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Enak kalau begini. Kan gak jadi beliin gue buat Ustadz Musa. Buat Raikal juga gak usah dibeliin deh. Nanti Raikal kasih ke Ustadz Musa. Terus dimakan sama dia. Enak banget ya. Eh, eh, eh. Wah. Rimutnya mana nih? Eh, apa sih? Masih ganti. Kasun aja. Eh, boleh lebih seru tau. Eh, enggak, enggak, enggak. Enggak. Kepapun. Wah. Enggak. Eh, eh, eh. Ini. Aku aja ih. Kartun dong, kartun. Eh. Tuh, kapapunan gue. Aduh. 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 Ih, kartun. Aduh. Enggak. Iya. Hahaha. Bojeruk. Eh, bojeruk. Hahaha. Wah, jangan-jangan Pak Eki nih. Dia pulangnya pake ocek. Biar kita enggak keleparan. Aduh. Aduh. Terima kasih, Pak Eki. Cuman, mohon maaf nih, Pak. Saya enggak bisa lama-lama. Saya harus balik ke pesantren. Takutnya anak-anak pada keluar. Oh, begitu? Iya. Udah kalau gitu, Ustadz tunggu sebentar ya. Saya ada sesuatu buat Ustadz. Oh, baik-baik-baik. Aduh, ada Pak Ustadz lagi. Aduh, ada Pak Ustadz lagi. Terima banget sih. Aduh. Gawat deh. Bisa-bisa kalau Pak Ustadz masuk, kita bakal ketahuan. Terus kita dihukum. Aduh. Kita bakalan dapet hukuman terbesar di pesantren. Apaan tuh? Nanti kita bisa-bisa ditakzir. Takzir apaan tuh? Dipermalukan, jadi pesantren, terus dibotakin. Iya, itu. Itu janji pesantren. Lambut demikian edisiinmu dibotakin. Itu enggak bisa. Itu enggak bisa. Aduh, dong. Nah, ini dia Ustadz. Saya punya helm antik buat Ustadz. Masya Allah. Wah, ini helm antik mahal nih. Serius buat saya ini Pak Eki. Iya, serius lah Ustadz. Sejak kapan sih saya pernah bercanda? Helm ini buat Ustadz saja pakai buat bergendara. Biar nanti jadi lebih aman. Lagian juga saya itu sekarang sudah tidak pakai motor lagi Ustadz. Cucu-cucu saya itu sudah dibawa anak-anak saya keluar negeri. Ada yang ke Eropa, dan ada juga yang ke Timur Tengah. Ya, tidak ada yang memakai. Subhanallah. Kalau begitu saya ucapkan. Jazakumullohi Rokasir. Sama-sama Ustadz. Saya terima helmnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan kalau begitu saya pamit sekarang. Pesantren. Langsung. Baik lagi. Terima kasih banyak sekali lagi. Wah, keren. Baik ya. Sampai ketemu. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Pesantren. 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 Tidak. 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 Ini taruh-tidak. Ada apa ini? Bang Jui, bang Jui. Kamu kan kerja buat pesantren kan? Amanin nih, Mak Lambe. Sama singkirin tuh kursi. Cepat. Tidak, 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 tidak. Tidak, tidak, tidak. Tadi ada insiden kecil-kecilan, Pak RT. Kalian berdua bantuin saya. Hah? Saya mau bikin acara syukuran untuk ulang tahunnya si Bastian anak saya. Ya? Ayo. Bawa nih, bawa. Ayo, ayo. Eh, pindahin tuh kursi sana. Oh iya, Pak RT. Eh, Lambe, sini. Iya. Itu kemana si Indah satu? Oh, di bawah. Hah? Wah. Nah, ada si anak-anak nih. Udah azan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, kok cuma kalian bertiga? Yang lain mana? Kunyit mana kunyit? Tidak kunyit? Ini, Ustadz. Kayaknya mereka lagi pada mules-mules. Mules-mules? Sakit? Iya. Kenapa kalian gak bilang sama Ustadz sih? Hah? Kalau ada apa-apa yang tadi di sampah satri, kasih tau Ustadz dong. Hmm, pasti nih triokunyit ada di rumah Pak Hengki nih. Kalau bukan rumah Pak Hengki, mereka pasti udah saya gerbek. Mister. Eh, kenapa sih ini? Mister Ustadz. Ustadz, Ustadz. Ustadz. Kita kapan lu masuknya? Ayo masuk. Ayo. Lah iya masuk. Kan kita di luar. Masa masuk ke luar? Ayo, ayo, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, Ustadz. Siapa? Baru mau mulai sholat jemaahnya kan? Iya. Iya. Saya ikutan juga ya. Anak-anak, nanti datang ke rumah Pak RT ya. Pak RT mau ngadain pesta kecil-kecilan. Khususnya Haikal, jangan sampai gak datang. Kat daripada ulang tahun itu adalah memperingati hari kelahiran. Dalam bahasa Arab disebut dengan Milad. Berasal dari kata maulud yang artinya kelahiran. Maka dari itu Milad juga berarti kelahiran. Tujuannya untuk bersyukur sebetulnya. Atas umur yang Allah berikan. Walaupun umur tersebut berkurang. Tapi kita harus bersyukur. Kemudian juga kita bersyukur atas nikmat, berkah, rahmat dari Allah. Yang telah diberikan sejak kita dalam kandungan ibu kita sampai saat ini. Ya salam. Nah kita mulai makan-makannya ya. Eh kalau sama teman-teman belum aja takut makan-makanannya di rumah Pak RT ya bos. Tuh. Kamu jangan bilang kayak gitu. Kita terusin dong Pak RT ya. Jui lambek. Siap Pak RT. Pindakan sudah siap. Nah silahkan kita makan ya. Tapi sebelum itu semua. Saya mau minta tolong dulu. Haikal. Tolong kamu potongin kuenya ya. Mewakili Bastian. Anak bapak yang gak bisa hadir di sini. Nanti potongan pertamanya biar kamu yang makan. Enak sih. Gak Pak RT. Saya kan gak ulang tahun lagian. Saya gak mau jadi tumbal lemuh hitam. Loh, Loh, Loh. Pak RT maaf. Ini ngomongin sebarangan. Hah? Ilmu hitam? Ilmu hitam apa? Ya gini, 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 Pak RT. Ini sudah waktunya saya luruskan sebetulnya. Jadi begini. Anak-anak itu termasuk saya sih Pak RT. Curiga dengan sikap Pak RT sama Haikal kok jadi baik? Kok jadi berubah? Gitu kan? Yang tadinya Pak RT mungkin agak ketus dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba jadi baik? Nah, di sini anak-anak mulai curiga nih. Soalnya kemarin Pak RT tuh ngubur kulit pisang gitu. Nah itu disangkanya Pak RT itu. Maksudnya saya pakai ilmu hitam gitu? Ah, itu dia. Waduh, saya nih sama sekali gak ada niat jahat Pak Ustadz. Bapak gak ada niat jahat sama kalian. Saya itu ngeliat Haikal itu langsung mendadak kangen sama Bastian anak saya. Karena wajah dan kelakuannya itu mirip sekali sama anak saya. Sebentar, sebentar saya ada fotonya. Mana impon saya tadi ya? Oh nih. Nah, saya kasih lihat ya. Tuh, Pak Ustadz. Hah? Wah. Hah? Mirip banget loh. Tuh. Itu foto saya itu. Mirip, kan tadi udah ngomong. Jangan-jangan kalian saudara kembar ini. Kok bisa ya? Aduh. Ibarat kata tuh pindah di belakang apa? Apa itu artinya? Enggak ada artinya sih, cuman. Aduh. Minta maaf, minta maaf. Maaf, Fertek. Hujan-hujan sih. Iya, kita juga minta maaf. Akhirnya tadi Pak RT pake ilmu hitam. Soleh, soleh minta maaf. Pak RT minta maaf ya. Kita udah sehujuan sama Pak RT. Maafin, banget maaf. Dimaafin ya Pak RT. Oh, iya sama-sama. Saya juga minta di maafin. Gara-gara saya terjadi kekiseruan ini mungkin. Ya, kita makan-makan deh. Iya Pak. Iya. Aneh tapi nyata. Jarang-jarang emang ada kejadian kayak gini. Kebiasaan. Sungguh fenomena yang kunyit. Dadah, ya Jui. Nolak. Ganasanam. Tumicin masuk wta. Tumicinfo. 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 Nenai ya voy ag PfAND canoe. Terima kasih.